Kita akan menilisik, sekarang kemarin tuh ada pameran otomotif terbesar di Asia Tenggara yaitu Indonesia International Motor Show 2014 ke-22, akhirnya 22 tahun sudah digelar dan kembali digelar kemarin. Nah pameran ini diharapkan tidak hanya menggenjot penjualan, tapi juga mendorong persaingan teknologi. Dua, satu, ya. Kementerian Perdagangan Optimis Otomotif bisa masuk tiga besar ekspor nasional pada 2020. Tapi saya ingatkan, industri otomotif ini bukan saja menciptakan pekerjaan yang berkualitas, tetapi transfer of technology-nya itu sangat penting. Karena dengan menguasai industri otomotif ini, kita akan mengevolusi daripada dengan industri-industri canggih lainnya di masa yang akan datang. Optimisme ini disampaikan pada pembukaan Indonesia International Motor Show 2014 di IG Expo Kemayoran, Jakarta. Penjualan otomotif di Indonesia memang meningkat hingga 23 persen sejak 2006 hingga 2013. Ekspor produk otomotif pun ikut naik 7,5 persen dibanding tahun lalu. Pameran diikuti oleh 36 merek kendaraan produksi Asia, Eropa hingga Amerika. Sejumlah mobil ramah lingkungan dengan beragam konsep hadir dalam pameran ini. Bahwa kita selalu menampilkan yang namanya Eco Green, ya kan, itu udah mutlak. Nah, salah satunya adalah, kan yang dikatakan, salah satu kriteria pada Eco Green adalah fuel consumption, ya kan, gas buang segala macam, ya kan, itu. Nah, tahun lalu itu LCGC, sekarang bukan LCGC. Yang kita harapkan, mereka membawa mobil-mobil konsep. Saat ini, 60 persen pasar otomotif Indonesia dikuasai MPV, multi-purpose vehicle, atau mobil keluarga. Pameran menghadirkan sejumlah atraksi, test drive, kompetisi, dan hiburan. Acaranya pasti, entertainment show-nya, sama mungkin penawaran-penawaran khusus yang diberikan sama otomotif-otomotif yang berkompetisi setiap tahunnya. Basically, aku suka banget sama otomotif, suka dengan konsep car-nya, suka dengan sesuatu yang sebenarnya nggak kita lihat secara real, tapi ternyata, oh bisa ya, gitu. Dan membuat kita sangat-sangat ter-attract itu, ya aku sangat suka sih. Apalagi itu bener-bener bisa di-drive. Pesta otomotif terbesar di Asia Tenggara ini akan berlansung hingga 28 September mendatang. Anggi Yuniarti, Jafriel Abah, melaporkan untuk NAR.